Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali channel Paul Srogan untuk menatap kompetisi Liga 1 yang akan dimulai hari Sabtu 23 Juli 2022. Tim-tim dari Liga 1 sebanyak 18 klub sudah mempersiapkan diri tentunya. Ini berkaitan dengan beberapa uji coba dan terakhir mengikuti turnamen Presiden Cup dimana hari malam untuk ketiga kalinya menjuarai Presiden Cup ini diikuti Borneo Football Club dan ada PSS Semarang dan PSS Sleman yang masuk semifinal. Dalam 18 klub ini ada klub yang memang promosi dari Liga 2 dan ada klub yang degradasi dari Liga 1 ke Liga 2. Seperti kita ketahui juara Liga 1 yang lalu adalah Bali United. Ada pun klub yang promosi adalah Persi Solo, ada Trans Nusantara, dan Dewa United. Sedangkan yang degradasi ada Persi Pura, Persi La Lamongan, dan Persi Raja Banda Aji. Dalam kompetisi Liga 1 BR ini diharapkan kualitas akan meningkat terutama dari segi klub, pelatih, pemain, dan penyelenggaraannya. Diharapkan dengan kompetisi yang secara kontinu dan reguler, terutama di Liga 1 ini, nantinya kita dapat merekrut dan menseleksi pemain-pemain untuk tim nasional Indonesia. Untuk kali ini, saya akan membahas untuk persiapan tim Persija. Karena untuk menangkap kompetisi ini, Persija telah merekrut pelatih Anyar, mantan pemain Borussia Dortmund, dan beberapa klub di Eropa, yaitu Thomas Doll. Thomas Doll telah memperhatikan dan berani dalam turnamen Presiden Cup menurunkan baik tim senior maupun tim junior. Dan juga mereka membaginya dengan dua tim. Walaupun secara keseluruhan performa tim Persija ditulah menghengkap, Presiden Cup ini kalah. Tapi rupanya Thomas Doll juga ingin melihat dan menyeleksi beberapa pemain. terutama juga ada pemain dari Jepang yang ikut dalam seleksi ini. Dan yang terakhir, kemarin Macan Kemayoran ini melakukan uji coba dengan Transnusantara Football Club dan memenangkan pertandingan dengan 4-2. Di Stadion Wibawa Makti, sekarang hari Sabtu tanggal 16 Juli awal. Dalam penampilan Persija kali ini menurunkan striker barunya, yaitu Michael Kempecik, Terus Gelandang Anno Lerenz, dan juga Stopper Bagnya Cordella, Andre Codella, yang memang sebelumnya sudah berlagu di Persija. Penampilan tersebut Komposisi Dari Stopper Adri Codella Gelandang Anno Perens Dan Stryker Ini Dari Michael Kemercik Menunjukkan kualitas Mereka Sudah berpengalaman Terutama Bermain di Liga Eropa Dengan Cantiknya Dengan Perfuman Fantasitas Dengan bola-bola pendek Persija Menguasai Permainan Dengan Trans Nusantara Walaupun memang ada perlawanan Dengan Trans juga bisa Menggobolkan Gawang Dari Persija Dengan Dengan Gul Dari Alfian Salomon Yang memang Dengan Tandukannya Dan satu gol Merupakan gol bunuh diri Dari Andre Dari Codella Tapi sisi lain Tim Pemain asing Tiga pemain asing ini Dari Dari Persija Masing-masing Dapat menciptakan Satu gol Dan Menurut Thomas Tull Sang pelatih Ini adalah Permainan Fantastik Persija Yang Untuk Diberikan Untuk Kepada Globe Pengurus Official Maupun Supporter Jack Mania Untuk Melatap Kompetisi Liga Satu Dan Diharapkan juga Dari Andre Tani Tim ini Dapat bisa Memenangkan Tiga Satu Sebagai Juara Kembali Ini Gabungan Antara Pemain-pemain Asing Eropa Dengan Beberapa Pemain Lama Persija Seperti Maman Andurahman Saryal Abimanyu Terus Juga Ada Beberapa Pemain Muda Osvaldo Ho Hai Terus Ada Niko Simanyuta Ya Diharapkan Juga Padu Dengan Beberapa Pemain Muda X U19 Seperti Aprianto Niko Ya Dan Lain Lain Kiranya Persija Agar Lebih baik Lebih baik Dengan Eh Dapat Bagi Khususnya Berbicara Dalam Kompetisi 31 ini Karena Tahun lalu Mereka Nomor 8 Oleh Dikatakan Masih Di Bapak Tengah But Not Least Kita Harapkan Persija Dapat Kembali Permomansia Untuk Menampilkan Permainan Yang Menarik Dan Dapat Ditonton Terutama Rindunya Jack Mania Untuk Kembali Seperti Jaman-jaman Argo Sinik Dapat Menjuarai Liga Dan Piala Indonesia Begitu Berapu Persija Selamat Mengikuti Kompetisi Liga Satu God Bless Tuhan Memberkati Kita Terima kasih Pem S установi Mysur �� ai Bel documentation Pem Les 3 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00